ketawa ketawa cerita lucu ntar kita ngomongin gimana ngecengin orang kalo misalnya lagi jalanin ke mall biasanya sih kalo rame-rame gini saya ngajak mereka jalanin ke mallnya deket apa? kalau dulu kalau dulu saya sebelum jadi albumin kaya artis kita tuh menyedulakan Ooga ya iya iya saya nih sama momi selalu nyontain Olga, Olga kan sering yang Assalamualaikum ce mumun kemana ce? biasa nih mau buang tepanya yang kaya gitu-gitu kadang di depan temen-temen gitu ya temen-temen duduk ntar dia berduaan di depan Halo Halo Hai SlipTubers balik lagi di channel yang paling nyis dan gak channel selidup TV kali ini gue mau mengupdate berita terhits jarus banget kalian gay point gak lupa juga gue sodain kalian sehat selalu jangan lupa di subscribe ya agar mimin lebih semangat lagi untuk mengupload berobsesi atau obsesi dengan sesuatu merupakan perasaan atau tindakan yang ada di pikiran akal manusia seperti para sebebitis yang memiliki obsesi sebagai aktor terkenal namun menjadi kenyataan sebagai aktor papan atas hal ini pun juga pernah dialami penandut cantik Ayu Ting Ting nih guys ketika masih berseragam putih abu-abu Ayu dan para sahabatnya mengaku lantaran Ayu pernah terobsesi seperti selebritis nih guys hal ini pun juga iya akui sang biduan papan atas loh guys iya bener-bener iya bener-bener oh dulu kan gak satu ya artis artis tanya aja sama mereka dulu saya bilang kalau mereka kalau misal lagi jalani ke mula saya suka nutup muka gitu ntar gue gini 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 canda maksudnya gitu kenyataan besar nih ya cuy oh kemana-mana iya buku gue lu tanda tangan abis buku gue iya dia latihan tanda tangan dari dulu biar bagus sampe ngomel ini buku gue diapain lu nanti kalo tanda tangan udah jadi arti iya bener kalo tanda tangannya boleh jadi arti emang udah ada bayangan iya wah berawal dari coba-coba ya guys dan pada akhirnya pedandut sekaligus komedian cantik ini beneran jadi artis papan atas tak hanya trop sensi sebagai artis aja nih pasalnya wanita yang sekarang terkenal jadi komedian ini juga sangat mengidolai komedian papan atas terus almarhum Olga Syaputra lo guys ketawa 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 cerita lucu ntar kita ngomongin ngecengin orang ngecengin orang ngecengin orang kalo bisa lagi jalanin ke mobil biasanya sih kalo rame-rame gini saya ngajak mereka jalan boleh boleh ketawa 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 kalo dulu kalo dulu saya sebelum jadi album yang kaya artis kita tuh mengidolakan olga ya yaa 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 saya ini sama momi selalu nyontain olga olga kan sering yang ini yaa 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 kaya gitu-gitu padahal di depan temen-temen gitu ya temen-temen duduknya narik dia seharga berduaan di depan yaa Walaikumsalam mau kemana sih biasa nih membuang berayu Nah itu percandaannya yang buat kita ketau Kadang kalo bisa ngeliat akolga lagi di TV ngelawak Kita teleponan, saling teleponan ribet Eh lu liat, lah lu liat akolga cinta sekarang Sumpah demi Allah lucu banget Telepon tuh di rumah masing-masing ngelakak bareng-bareng Iya 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 Besoknya 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 kita Biarin bangku Besoknya besoknya langsung pagi-pagi tarik bangku Sebelum masing-masing Udah ceritain sama Olga muda emang paling lucu Berarti ngefans sama Olga doang Banget Wah ini patut dijadikan contoh nih guys Apapun yang kita suka maka kejarlah selagi itu baik untuk masa depan Dan berdampak positif pastinya Gak kerasa mimin harus pamit dulu nih Sekian dulu videonya Kalo suka langsung aja di like, di subscribe Dan kalo suka videonya boleh banget di share Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax